Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Perang Rusia-Ukraina telah memasuki bulan ke-10 sejak Presiden Vladimir Putin memerintahkan pasukannya untuk menginvasi negara tetangganya itu Sejak itu, langkah-langkah perdamaian untuk mengakhiri konflik telah berlangsung namun selalu berujung pada kegagalan Kini, baik Rusia maupun Ukraina nampaknya sedikit melunak dan telah memberikan kode untuk mengakhiri konflik Pertama, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa dia siap untuk merundingkan beberapa hasil yang dapat diterima dengan semua peserta dari proses perdamaian ini Bukan kami yang menolak pembicaraan, tapi mereka, ujarnya Pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Ukraina, Dimitro Kuleba berbicara dengan Associated Press tentang harapan mengadakan pertemuan puncak perdamaian pada bulan Februari dengan tujuan mengakhiri serangan Rusia yang sedang berlangsung di negaranya Setiap perang berakhir dengan cara diplomatis, katanya Setiap perang berakhir sebagai akibat dari tindakan yang diambil di medan perang dan di meja perundingan Imbuhnya Namun, mengingat pernyataan yang dibuat oleh Putin dan Zelensky tentang persyaratan yang diperlukan bagi mereka untuk menerima kesepakatan damai Kemungkinan perang akan segera berakhir, nampaknya tidak mungkin Berikut ini adalah daftar tuntutan dari keduanya Seperti dikutip dari Newsweek, Rabu 28 Desember Tuntutan Rusia Kremlin mungkin membuka pintu untuk negosiasi Tapi, serangan terhadap Ukraina belum berhenti Wawancara Putin pada minggu kemarin dilakukan saat pasukannya melepaskan serangan ke kota Kramators dan Avdivka Ketika itu, peringatan serangan udara di seluruh Ukraina dibunyikan dua kali dalam sehari Pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov Menjelaskan lebih rincit tentang kondisi yang dianggap perlu oleh Rusia untuk berdamaian Ukraina harus menyerah atau perang akan berlanjut, katanya 1. Denazifikasi dan demiliterisasi Berbicara dengan kantor berita TAS Lavrov mengulangi klaim yang belum terbukti yang dibuat Rusia sejak awal invasinya Bahwa bagian dari alasan perangnya adalah untuk melawan proliferasi neonazisme di Ukraina Dia kembali menyerukan kondisi samar denazifikasi dan demiliterisasi Namun, ada kemungkinan denazifikasi ini Mengacu pada anggota dari Batalion Azov Yang sudah masuk ke berbagai sektor dalam struktur organisasi kemiliteran Ukraina Karena Rusia menganggap anggota dari Batalion Azovlah Yang paling sering melakukan kekerasan di wilayah DPR dan LPR sebelum invasi dimulai 2. Ukraina harus menyerahkan wilayah yang dianeksasi Rusia Mungkin kondisi perdamaian utama bagi Rusia adalah Memegang kendali atas 4 wilayah Ukraina Yaitu Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk Yang secara resmi dianeksasi Putin pada bulan September lalu Aneksasi terjadi Meskipun Rusia tidak memiliki kendali penuh atas wilayah tersebut Dan militer Rusia Sejak itu kehilangan kendali atas beberapa bagian wilayah tersebut Proposal kami untuk demiliterisasi dan denazifikasi wilayah yang dikendalikan oleh rezim Ukraina Penghapusan ancaman terhadap keamanan Rusia yang berasal dari sana Termasuk tanah baru kami yang sudah diketahui musuh Kata Lavrov kepada Tas saat berdiskusi kemungkinan negosiasi damai Intinya sederhana Penuhi permintaan kami untuk kebaikan anda sendiri Jika tidak masalah ini akan diputuskan oleh tentara kami Imbuhnya Tuntutan Ukraina Ketika Kuleba berbicara dengan Associated Press Tentang kemungkinan pertemuan puncak perdamaian Dia menyarankan agar Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Dapat menengahi proses tersebut Namun dia juga mengatakan Rusia akan diundang hanya jika menghadapi tuntutan kejahatan perang di pengadilan internasional Yang kemungkinan membuat Rusia menghindar untuk hadir dengan syarat itu 1. Rusia menarik semua pasukan dari Ukraina Sebagai syarat utama untuk perdamaian Zelensky telah meminta Putin untuk memulangkan pasukannya Berbicara kepada para pemimpin G7 di awal bulan ini Zelensky mengatakan perdamaian akan dimulai dengan Putin menarik pasukannya dari Ukraina Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menanggapi dengan mengatakan kepada wartawan Bahwa kondisi yang diminta Zelensky hanya akan menghasilkan permusuhan berkelanjutan 2. Rusia harus dihukum Sebuah kejahatan telah dilakukan terhadap Ukraina Dan kami menuntut hukuman Kata Zelensky Dalam sebuah video pada bulan September Yang diputar di majelis umum PBB di New York Pemimpin Ukraina itu Telah berkali-kali meminta Rusia untuk menghadapi beberapa bentuk hukuman atas perang Melalui sanksi lebih lanjut Dan dengan PBB mencabut Moskow Dari peran kuatnya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan 3. Jaminan Keamanan Bagi Ukraina Zelensky juga berbicara tentang jaminan keamanan untuk Ukraina sebagai syarat perdamaian Serta membuat dunia bersatu dalam mencegah Rusia dari agresi bersenjata di masa depan 4. Tidak Menyerahkan Wilayahnya Tuntutan berulang Zelensky untuk pemulihan integritas teritorial Ukraina Bisa menjadi poin terbesar dalam setiap negosiasi Putin ingin mempertahankan wilayah yang dia aneksasi Tetapi Zelensky menegaskan wilayah itu harus tetap menjadi bagian dari Ukraina Pekan lalu, Zelensky mengunjungi Amerika Di mana dia bertemu dengan Presiden Joe Biden Dan berpidato di depan Kongres Selama perjalanan, dia berbicara tentang perdamaian yang adil Yang dia katakan akan mencakup tidak ada kompromi mengenai kedaulatan Kebebasan, kebebasan, dan keutuhan wilayah negaranya Dan ganti rugi untuk semua kerusakan yang ditimbulkan oleh agresi Rusia Zelensky tampaknya telah membatalkan setidaknya satu permintaan Yang sebelumnya dia katakan harus dilaksanakan sebelum pembejaraan damai dilanjutkan Yaitu, Putin meninggalkan kursi kepresidenan Alias mundur sebagai Presiden Rusia Kontradiksi permintaan kedua belah pihak inilah Yang sepertinya membuat perang ini akan sulit untuk diakhiri Jika Anda menjadi ketua penengah dari konflik ini Keputusan apa yang akan Anda ambil? Berikan komentar Anda Terima kasih telah menonton!